Berbagai berita dari mancanegara ada di Good Afternoon hari ini. Mulai dari kecelakaan di Kanada hingga London Muslim Lifestyle Show. Kita simak yuk di World in 90 Seconds. 9 orang tewas dan 16 lainnya terluka akibat fun menabrak para perjalan kaki di Toronto, Kanada. Sopir melarikan diri, namun yang bersangkutan dapat ditangkap tanjauh dari lokasi kejadian. Saksi mendengar teriakan saat kejadian dan fun putih berulang kali menaiki trotoar dan menabrak para perjalan kaki. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un kunjungi korban kecelakaan bus yang menewaskan 36 orang di Provinsi Huanghae Utara pada minggu kemarin. Ia juga bertemu Duta Besar Cina Lee Jin-jun di Pyongyang dan ucapkan duga cita serta simpati. 32 orang warga negara Cina dan 4 orang warga negara Korea Utara meninggal dunia setelah bus yang mereka tumpangi terjabur ke sungai. Badan biaya cukai dan perlindungan perbatasan Amerika Serikat kasih denda 500 dolar AS atau sekitar 7 juta rupiah kepada salah satu penumpang pesawat. Kristal Ted Lok harus bayar rendah karena menyimpan apel gratis yang diberikan maskapai Delta Airlines dalam perjalanannya dari Perancis menuju Amerika Serikat. Ia merasa Delta Airlines harusnya ingatkan penumpang agar tidak membawa buah keluar dari pesawat. Berita lainnya dari dunia fashion. Lebih dari 200 pengusaha fashion muslim bergabung di The London Muslim Lifestyle Show. Ditargetkan selama 2 hari ada 20 ribu pengunjung datang ke acara ini. Mulai dari pakaian sederhana sampai makanan halal ada di acara ini. Yang gak disangka-sangka ada wine halal yang gak mengandung alkohol untuk muslim.